Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat Pak Wamen, Pak Wamen, Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Pak Wamen terlebih dahulu. Pak Wamen, sebetulnya apa landasan hukumnya sehingga pemerintah dengan tegas menetapkan untuk membubarkan FPI dan melarang berbagai macam slogan maupun atributnya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sekali lagi saya bacakan judul Bapak Keputusan Bersama itu adalah Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam. Sekali lagi saya ulangi, Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam. Jadi sebetulnya kalau kita membaca pertimbangan SKB tersebut, itu sudah sangat runtut menjelaskan. Jadi sebenarnya Front Pembela Islam itu secara deyure sudah bubar dengan sendirinya ketika dia mengajukan surat keterangan terdaftar, kemudian tidak dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri. Mengapa tidak dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri, itu bisa dilihat pada poin B pertimbangan SKB tersebut. Poin B pertimbangan SKB tersebut bahwa anggaran dasar FPI itu bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Jadi ketika dia akan memperpanjang di kementerian dalam negeri, jadi surat keterangan terdaftar dan ternyata itu tidak dikeluarkan, maka secara deyure itu bubar. Sekali lagi secara deyure itu sudah bubar sebetulnya. Namun pada kenyataannya meskipun sudah bubar, FPI ini seringkali melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketentraman, keamanan, dan pelanggaran hukum. Sehingga lalu berbagai kegiatan FPI itu dilarang oleh pemerintah berdasarkan SKB yang mulai berlaku 30 Desember 2020. Demikian Mbak, itu pengantar saya begitu. Baik, kalau memang secara deyure dari Juni 2019 izinnya tidak diperpanjang, mengapa baru sekarang, artinya 1,5 tahun berlalu, baru pemerintah menyatakan kepada publik bahwa FPI dibubarkan. Apakah butuh momentum panjang rentetan ini baru timingnya bisa menetapkan bahwa FPI dibubarkan? Sekali lagi Mbak, coba perhatikan judul dari SKB tersebut. SKB tersebut itu adalah larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Mengapa judul SKB tersebut demikian? Karena berdasarkan undang-undang, secara deyure, dia sebetulnya sudah tidak ada. Dia sebetulnya itu sudah bubar. Ketika surat keterangan terdaftar itu tidak diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, itu terlihat jelas di dalam diktum 2 dari SKB tersebut. Dikatakan begini dalam diktum 2. Forum Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan secara deyure telah bubar. Bubarnya kapan? Bubarnya per Juni 2019. Namun pada kenyataannya, organisasi yang sudah secara deyure bubar ini, dia masih saja melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman ketertiban umum dan bertentangan dengan hukum. Jadi, mengapa baru sekarang? Ya, karena setelah dia kemudian bubar secara deyure itu, dia banyak melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu ketentraman ketertiban dan bertentangan dengan hukum. Meskipun saya katakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut jauh sebelum dia bubar secara deyure itu juga sudah dilakukan. Dan sampai dengan saat ini. Itu sebabnya mengapa sampai surat keputusan bersama itu judulnya bukan pembubaran. Perhatikan judulnya, bukan pembubaran. Larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta pementian kegiatan Forum Pembela Islam. Ya, karena secara deyure dia sudah bubar. Pak Women, kemudian menjadi pertanyaan adalah mengapa aktivitasnya baru dilarang sekarang? Ya, mengapa? Karena sekali lagi saya katakan setelah dia bubar secara deyure itu, banyak kegiatan yang kemudian menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Bahkan sampai kita lihat yang terakhir yang kemudian menimbulkan banyak wacana di media sosial itu seperti kerumunan yang terjadi pada masa PSBB dan lain sebagainya. Demikian, Mbak. Ya, Pak Women, tapi kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 terkait dengan Ormas Pasal 62 Ayat 3, apakah tidak diikuti sesuai dengan aturan sanksi administrasinya terlebih dahulu seperti peringatan baru akhirnya berujung pada pembubaran ataupun juga pelarangan aktivitas Ormasnya? Begini, Mbak. Kalau perhatikan di dalam poin mengingat keputusan bersama, mengapa kita mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82, PUU Garing 11 Angka Romawi Garing 2013 Tertanggal 23 Desember 2014? Jadi begini, Mbak, rentetannya ya. Ketika SKT dia tidak diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri, maka secara deura dia bubar. Mengapa tidak diperpanjang? Karena anggaran dasar anggaran rumah tangga FPI ini bertentangan dengan Undang-Undang. Ketika dia secara deura bubar, maka dia tidak lagi sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi dia hanya sebagai suatu perkumpulan. Lalu mengapa kita merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Desember 2014? Ini yang diuji di Mahkamah Konstitusi ini adalah mengenai perkumpulan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu, perkumpulan yang tidak terdaftar itu tidak boleh dilarang. Kecuali, ini ada klausul eksesionalnya, kecuali jika melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Jadi disinilah kemudian mengapa setelah dia secara deura bubar, kalau kita melihat selama satu setengah tahun ini, lalu kemudian ada kegiatan atau banyak kegiatan yang dilakukan, yang dianggap mengganggu ketertiban, keamanan, dan melanggar hukum, kemudian per 30 Desember 2020 dilarang segala aktivitasnya dalam segala bentuk dan manifestasinya. Demikian, Mbak. Pak Wampen, tapi kalau kita lihat runtutan ke belakang sedikit, ini FPI berdiri sejak 1998. Apakah sejak awal ini memang berdiri sesuai dengan badan hukumnya? Atau berdiri dengan badan hukum atau tidak sebetulnya? Begini, jadi kalau kita melihat dia berdiri sejak tahun 1998, kemudian dia berbadan hukum atau dia terdasar sebagai organisasi kemasyarakatan, maka asumsinya begini. Asumsinya, saya sekali lagi, saya menggunakan asumsi. Mengapa saya menggunakan asumsi? Karena ada asas yang menyatakan bahwa suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara itu dianggap sah sampai kemudian terbukti sebaliknya. Ketika dia terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan yang resmi, maka harus diasumsikan, harus dianggap dia memenuhi persyaratan sebagai organisasi kemasyarakatan. Karena dia memenuhi persyaratan sebagai organisasi kemasyarakatan, maka dia boleh terdaftar. Pertanyaan lebih lanjut, mengapa dia kemudian tidak diperpanjang surat keterangan terdaftarnya? Karena ada anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di sini, yaitu kita melihat di dalam konsideran bagian menimbang, poin B, dianggap bertentangan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Artinya ketika dia mulai dibentuk, pada saat itu kan undang-undang belum berlaku, belum ada undang-undang nomor 17 tahun 2013. Lalu kemudian setelah dia akan memperpanjang, kan berarti secara hukum dia harus menyesuaikan anggaran dasar anggaran rumah tangganya dengan undang-undang yang baru. Karena belum sesuai dengan undang-undang yang baru, maka dia tidak diperpanjang. Kalau dia tidak diperpanjang, maka secara deura dia dianggap kubah. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, secara jelas bahwa syarat dan aturan tidak bisa dipenuhi oleh FPI sehingga izinnya tidak diperpanjang oleh pemerintah. Nah kemudian dikatakan bahwa tim advokat dari FPI akan melakukan gugatan. Bagaimana kemudian sikap dari pemerintah? Namun dijawab nanti, usai jendela. Itulah yang saya katakan, itu hak. Setelah pemerintah melarang kegiatan serta penggunaan atribut Ormas Front Pembela Islam pada Rabu sore kuasa hukum FPI, tengah mengkaji keputusan tersebut dan akan mengambil langkah hukum dengan mengajukan ke PT UN. Ada beberapa yang sudah dikoreksi dan kita datang ke sana dan kami mau mengembalikan ini ke OMI. Kalau misalnya ada perbaikan lagi, kita akan ambil lagi dan dibawa ke tahanan di Polda Metro. Tanggapan Pak HWP Rizik, soal ini gimana? Tidak masuk tadi. Tanggapan FPI kalau dibubarkan, bagaimana? HWP Rizik bilang begini, tolong kita persiapkan langkah hukum, juga PT UN. Kalau misalnya nanti format resmi dari pemerintah yang terkait dengan pemerintah. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Wamen Kumham dan juga pengamat hukum pidana, Pak Wamen Kumham. Tadi dikatakan dari tim advokat dari FPI akan mengajukan gugatan. Lalu bagaimana sikap pemerintah? Kalau sikap pemerintah tentunya langkah yang ditempuh oleh FPI itu adalah langkah hukum yang sah dan elegan dalam pengertian kalau tidak setuju dengan keputusan bersama tiga menteri dan tiga pejabat tinggi negara lainnya setingkat menteri maka silahkan diambil langkah hukum dan sudah tentu pemerintah bukan saja siap tapi sangat siap untuk menghadapi gugatan FPI di pengadilan tata usaha negara. Jadi kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, Mbak. Baik, pemerintah sudah sangat siap untuk menghadapi proses hukumnya begitu ya. Lalu saya ingin bertanya kepada Kang Asep. Kang Asep, kalau melihat landasan hukum yang digunakan oleh pemerintah pertimbangan-pertimbangan yang tadi sudah disampaikan apakah langkah ini memang sudah tepat secara aturan hukumnya? Ya, jadi sekarang saya suka mendengar kuliah pro-edit guru saya ya. Saya suka mengatakan asas ya. Jadi hukum itu terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati. Sekarang SKB ini dihidupkan untuk mengingatkan ada aturan-aturan yang sebelumnya. Yang tidak berdasarkan hukum, dia melakukan aktivitas. Baik menggunakan simbol, baik menggunakan aktivitas lainnya yang bertengpangan dengan moralitas dan perundang-undangan. Sekarang dilarang aktivitas itu. Baik penggunaan simbol maupun aktivitas, inilah yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, karena masyarakat itu perlu ketertiban dan perlu keamanan. Ya, ketika keamanan, ketertiban dilandalkan oleh organisasi atau perkumpulan yang selama ini, katakanlah sejak Judi 2020 ini, sudah kejurit tidak berlaku, tapi masih melakukan kegiatan. Ya, hukum sekarang dibangunkan, diingatkan oleh SKB. Hey, anda ini tidak boleh lakukan kegiatan. Kalau ada-ada aktivitas, baik menggunakan simbol, apalagi menggunakan kegiatan dan kegiatan yang melanggar moralitas maupun perundang-undangan, itu bisa berhadapan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, saya pikir ini yang diharapkan oleh masyarakat, adanya kepastian, ya, adanya keadilan di masyarakat, bahwa bagi organisasi logisasi yang tidak berdasarkan undang-undang keormasan, jangan melakukan aktivitas. Tapi, benar yang mengatakan, prop, engin dari Pak Wamen, yang mengatakan bahwa, saya tunjukkan, saya tunjukkan sekali bahwa ada keputusan MK, ya, walaupun itu perkumpulan, boleh mengadakan kegiatan. Tapi, kalau kegiatan ini bertentangan dengan moralitas, walaupun, sekali lagi, ya, itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tapi fakta menunjukkan, ya, bahwa ada yang menunjukkan di SKB itu. Kegiatan-kegiatan terorisme, kemudian kegiatan-kegiatan melanggar jana. Nah, sehingga ini dibiarkan di masyarakat, ya, kira-kira tidak ada ketertiban keamanan. Kita bersyukur, ya, adanya SKB ini. Baik, Kak Gaseb, tapi kalau kita berbicara terkait dengan undang-undang nomor 16 tahun 2017, terkait dengan Ormas, pasal 62 ayat 3 undang-undang Ormas ini, ada mekanismenya, sanksi administrasi, didahului dengan peringatan dan teguran. Apakah ini gugur, kemudian langsung saja berujung pada pencabutan? Ya, ada selagi, ya. Sehingga dihajar, karena Tepat-Tepat ini dikatu sama saya, saya ujian, ya. Head promotion fund race might hate. Ya, jadi, kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan menurut dikontrol hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya. Jadi, ketika SKB ini tadi dihujukkan, aku raja gugung tidur, sekarang, tidak, apakah sudah peringatan, ya, peringatan gimana kalau organisasi itu sejak 20 Juni juga sudah tidak ada, ya. Nah, jadi sejak 20 Juni itu masih tidak ada, apakah resipnya perorganisannya tidak ada, hanya ada perkumpulan, tapi perkumpulan tadi supaya melakukan kegiatan, aktivitas, penggunaan simbol, dan supaya melanggar peraturan perutangan-perutangan. Dan datanya sudah ada. Jadi, ngapain sekarang pemerintah yang harus mengingatkan terhadap perkumpulan yang tidak berdasarkan hukum? Jadi, karena, kan dia mengaku ORMAS, tapi ORMAS dia tidak terpenuhi. Ya, pertaratannya, karena tidak dijatuhkan anggaran dasar atau tidak terdatar. Maksudnya, sekalian lagi, tidak usah. Ya, kembali, silakan saja ada aturan hukum ketika yang bersangkutan sekarang dinyatakan tidak boleh melakukan aktivitas menggunakan simbol atau penggunaan kegiatan-kegiatan lain. Kalau keberatan, ya silakan menggunakan hukum. Ya, artinya secara landasan hukum dan pertimbangan dari pemerintah sudah sangat kuat begitu ya. Nanti ketika proses hukumnya berjalan pun, juga pemerintah memiliki senjata pun juga peluru-peluru yang bisa dikeluarkan. Kemudian, saya ingin ke Pak Wamen lagi. Pak Wamen, ini bagaimana pemerintah membaca potensi gejolak sosialnya? Karena dari anggota FPI mengklaim bahwa mereka memiliki 7 juta anggota yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Nah, bagaimana pemerintah membaca potensi gejolak sosial? Ya, begini. Jadi, bahwa ada ketidaksetujuan terhadap SKB ini yang terjadi itu saya kira tidak menjadi masalah. Tetapi, sekali lagi, apabila tidak setuju dengan SKB ini, maka silakan menempuh jalur hukum. Ketika akan melakukan atau ketika melakukan tindakan-tindakan yang bersifat anarkis dengan dikeluarkan SKB ini, maka saya pastikan pemerintah melalui aparat, bersama-sama dengan aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas. Sekali lagi, apabila ketidaksetujuan terhadap SKB ini menimbulkan gejolak dalam pengertian tindakan anarkisme di masyarakat, maka itu sudah bukan lagi masalah sosial, tapi itu adalah masalah hukum, dan sudah pasti aparat penegak hukum akan bertindak dengan tegas. Jadi, ini pun kemudian dituangkan di dalam diktum keempat dan diktum kelima dari SKB tersebut. Di situ mengatakan begini ya, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga, jadi diktum ketiga itu kan melarang melakukan kegiatan penggunaan simbol dan atribut front pembela Islam. Kemudian, pada diktum empat dikatakan apabila terjadi pelanggaran, maka aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan tersebut. Lalu kemudian, ini ada satu diktum juga, meminta kepada masyarakat. Jadi, dalam diktum kelima itu dikatakan meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut front pembela Islam. Dan yang kedua itu untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut front pembela Islam. Demikian, Mbak. Baik. Kita tahu bahwa markas FPI sangat banyak di daerah. Apakah dengan penghentian segala macam atribut dan juga logo yang digunakan, ini akan dilakukan penertiban dengan mendatangi masing-masing markas yang ada di daerah ini atau bagaimana? Ya, secara mutatis-mutatis demikian, Mbak. Kan, per tanggal 30 Desember segala kegiatan penggunaan atribut simbol itu kan sudah dilarang. Makanya, kemarin kalau kita melihat di beberapa stasiun TV termasuk di Metro TV juga, per tanggal 30 Desember itu lalu kemudian ada tempat-tempat atau markas-markas FPI itu lalu kemudian simbolnya itu dan segala macam atributnya itu kemudian diturunkan. sebagai apa? Sebagai pengecewaan tahan dari SKB ini. Jadi, seperti yang Anda tanyakan tadi ya sudah barang tentu markas-markas atau kantor-kantor FPI yang ada di daerah ini ya sudah pasti akan ditertibkan karena SKB tersebut adalah melarang segala kegiatan dan tidak hanya kegiatan termasuk di dalamnya adalah penggunaan simbol dan atribut. Sudah pasti akan ditertibkan lalu bagaimana dengan organisasi sayap yang ada dalam FPI banyak sekali nama-namanya dan ini jika memang FPI dibubarkan ORMAS ini dilarang segala kegiatannya tidak boleh lagi dilakukan apakah dengan nama-nama lain yang berganti nama dan mendukung Rizik Syihab misalnya apakah juga akan secara tegas pemerintah akan melarang? Begini kembali lagi saya katakan kita melihat saya katakan bahwa ketika SKT itu tidak diperpanjang maka dengan sendirinya secara deure kan dia bubar kalau sebagai organisasi induk itu secara deure dia sudah bubar maka sudah barang tentu organisasi-organisasi saya pun demikian bahwa nanti dia melakukan reinkarnasi dengan penyebutan apa segala macam apa istilah atau boleh mungkin FPI akan dikasih kepanjangan lain dan lain sebagainya itu ya tentunya akan kita lihat ketika dia akan mendaftarkan sesuai dengan undang-undang ORMAS apakah dia memenuhi syarat atau tidak kalau dia tidak memenuhi syarat tidak mungkin pemerintah akan mengeluarkan dia sebagai memberikan surat keterangan terdaftar itu yang pertama kalau dia dalam bentuk perkumpulan sepanjang perkumpulan itu tidak membuat keonaran tidak mengganggu keamanan dan ketertiban dan tidak melanggar hukum ya tidak menjadi soal tetapi kalau dia melakukan keonaran mengganggu ketertiban keamanan atau melakukan pelanggaran hukum sudah pasti akan dilarang baik kemudian bagaimana dengan anggota dari FPI ini apakah juga akan dilakukan pembinaan terlebih lagi kita tahu bahwa tercatat ada 35 anggota FPI yang dikatakan terlibat dalam dugaan terorisme kemudian 206 orang terlibat dalam tindak pidana umum dan tadi kalau kita lihat tayangan video sempat dikatakan bahwa FPI ini melakukan dukungan terhadap ISIS nah ada kemungkinan bahwa memang pimpinan FPI di pusat maupun daerah terlibat dengan aksi terorisme ini apakah dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk menjerat ke dalam undang-undang terorisme Pak Wamen sudah sudah pasti mbak jadi mengapa sampai surat keputusan bersama ini salah satu yang meneratangani adalah kepala BNPT kepala badan penanggulangan terorisme badan nasional penanggulangan terorisme karena kita ketahui bersama bahwa tugas dari BNPT itu kan tidak hanya represif ada yang bersifat persuasif dan ada yang bersifat preventif di dalam konteks persuasif dan di dalam konteks preventif inilah sudah barang tentu menjadi tugas dari BNPT untuk melakukan deradikalisasi termasuk di dalamnya adalah pembinaan jadi kalau ketika kita melihat video yang ditayangkan dimana dia mengatakan mendukung ISIS lalu kemudian ada yang terlibat asetiaro sudah barang tentu BNPT punya program-program antara lain adalah melakukan deradikalisasi kemudian bagaimana dengan 206 kasus dan 101 dari 206 kasus itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka ketika dia menjadi seorang narapidana maka sudah barang tentu menjadi tugas dari lembaga pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan jadi kalau kita merujuk kepada undang-undang pemasyarakatan sudah barang tentu tidak hanya fungsi retributif di dalam undang-undang pemasyarakatan itu sendiri tetapi juga ada fungsi rehabilitatif rehabilitatif artinya apa memperbaiki narapidana itu ketika dia kembali ke masyarakat sudah dapat diterima dan tidak lagi mengulangi perbuatannya demikian baik baik terakhir silahkan Kang Asep tanggapannya terakhir yang sudah ditentukan oleh pemerintah ketika dia melawan aturan-aturan itu dia akan terhadapkan dengan institusi hukum terhadapkan dengan prosedur hukum makanya saya bilang ketika organisasi tersebut dalam arti tidak berdasarkan hukum tidak misalkan ORMAS, kemudian perkumpulan dan keberatan silahkan saja menemukan KMA, karena itu ada peraturan perundang-perundang, silahkan uji ketika ada aktivitas orang-orang mengaku anggota, yang keanggotaan ini, ORMAS jadi larang melakukan kegiatan, jadi sia-sia organisasi tersebut akan terhadapkan dengan hukum terhadapkan hukum pertama, jadi siapapun nanti ketika orang tidak dilihat anggotanya, tapi melakukan perbuatan melawan hukum dan dilihatkan organisasinya sekali lagi ya, apalagi sekarang aktivitas organisasi itu, simbolnya atributnya dilarang, apalagi melakukan tindakan perbuatan dan hukum kan sama jadi sekali lagi, saya pikir ini pemberitahuan pendekasan SKB ini menurut Bapak Pemahaman saya adalah kepada organisasi tersebut jangan melakukan aktivitas tanpa ada SKB tersebut organisasi tersebut sudah tidak ada apalagi kalau orang-orangnya menentang menentang aturan hukum yang sudah ada dan organisasinya kalau keberantan ya silahkan saya katakan, untuk prosedur hukum ada uji sekitar SKB ini ada putusan-putusan negara ini silahkan diuji, dipaikin itu kita ikut atur hukum saja dan itu warganya silahkan lakukan perbuatan yang jangan dilarang kalau itu sudah baik Pak Wamen, terakhir terkait dengan Front Perjuangan Islam yang belakangan ini muncul dimungkinkan memang berganti nama dari FPI bagaimana menyingkapinya? jadi saya katakan tadi ya itu pasti dia akan mencoba mencari celah jadi mungkin mau Front Perjuangan Islam mau Front Apapun silahkan jadi sekali lagi dia pasti akan kalau dia mau terdaftar sebagai organisasi masyarakat maka silahkan melakukan pendaftaran itu di Kementerian Alam Negeri tetapi ingat apabila anggaran dasar angkara rumah tangga berbeda bertentangan dengan Undang-Undang Ormas maka pasti tidak akan dikeluarkan itu yang pertama yang kedua kalau dia tidak mendasarkan diri tidak menjadi soal berarti dia hanya sebuah perkumpulan kalau perkumpulan itu tidak melakukan atau tidak mengganggu ketentraman ketertiban tidak melanggar hukum tidak menjadi soal bisa hidup bertampingan di negara kesatuan Republik Indonesia tetapi kalau perkumpulan itu melakukan tindakan tindakan anarkis mengganggu keamanan ketertiban apalagi melakukan pelanggaran hukum sudah pasti akan ditindak dan pasti akan dilarang jadi silahkan saja baik baik pemerintah sudah begitu tegas terkait dengan Ormas yang menyalahi aturan terutama melanggar hukum gitu ya kita tunggu bagaimana proses hukum yang akan berjalan jika memang dari tim advokat FPI akan melakukan gugatan terima kasih Wamen Kumham Profesor Edward Omar Sharif Hiyari yang sudah bergabung bersama kami dan juga pengamat hukum pidana ASEP Iwan Iryawan terima kasih Bapak Bapak selamat pagi terima kasih